Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Hal-hal yang membatalkan puasa menurut fikih madhab imam syafi'i Ada pun hal-hal yang membatalkan puasa tersebut Yang pertama adalah makan dan minum yang dilakukan dengan sengaja Apabila seseorang sedang berpuasa di siang hari Kemudian dia sengaja makan dan minum Maka walaupun makan dan minum itu hanya sedikit Tapi dilakukan dengan sengaja itu akan membatalkan puasa Ada pun makan dan minum yang dilakukan secara lupa Seseorang lupa bahwa dia sedang berpuasa Kemudian makan dan minum Walaupun makan dan minum itu jumlahnya banyak Tetapi karena dilakukan dengan lupa Maka hal itu tidak membatalkan puasa Jadi apabila seseorang lupa kemudian dia makan dan minum Sesungguhnya itu adalah rezeki dari Allah Maka dia harus meneruskan puasanya dan puasanya itu dianggap sah Tetapi berpura-pura lupa itu tidak diperbolehkan Karena Allah maha mengetahui Nah seseorang yang dia lupa Kemudian dia makan Tapi ketika dia sedang mengunyah Mengunyah makanan itu Dia teringat bahwa dia sedang berpuasa Maka makanan itu tidak boleh ditelan Tetapi harus dikeluarkan Kemudian dia segera berkumur-kumur Dan dia meneruskan puasanya Dan puasanya itu sah hukumnya Kemudian yang kedua Yang membatalkan puasa adalah Masuknya sesuatu dari lubang yang langsung tembus ke perut Ada pun lubang yang langsung tembus ke perut itu Yaitu satu mulut Dua telinga Tiga hidung Empat kemaluan depan Dan lima kemaluan belakang Jadi apabila masuk sesuatu melalui salah satu Lubang yang lima itu Maka itu bisa membatalkan puasa Dalam hal ini mari kita rincikan satu persatu Yang pertama ketika kita sedang berwudu Maka ketika kita berpuasa Berwudu ketika berkumur-kumur Maupun memasukkan air ke hidung Ini hendaknya dilakukan dengan berhati-hati Jangan sampai kita sembrono Atau berlebihan Karena jika kita sembrono Tidak berhati-hati dan berlebihan Kemudian ada air yang masuk melalui Mulut atau hidung atau telinga Itu bisa membatalkan puasa Tetapi jika kita sudah berhati-hati Kita berkumur-kumur hanya sedikit Kita memasukkan air ke hidung itu dengan berhati-hati Tidak kita sedot ke dalam Kemudian karena suatu hal misalkan ada yang tetap masuk Melalui lubang-lubang itu ke dalam perut kita Maka itu dihukumi tidak membatalkan puasa Syaratnya yaitu kita telah berhati-hati Kemudian yang berikutnya mandi juga begitu Mandi di siang hari bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa Tidaknya berhati-hati Jangan sampai sembrono Sebab kalau sembrono ada air yang masuk Melalui lubang-lubang tadi Itu bisa membatalkan puasa Apakah dari telinga Dari mulut atau dari hidung Tetapi kalau kita sudah berhati-hati Kemudian masih juga ada yang masuk Tanpa kesengajaan kita Itu tidak membatalkan puasa Maka hendaknya ketika kita sedang berpuasa Kita hindari mandi di kolam atau di sungai atau di laut Kalaupun kita harus mandi di tempat-tempat itu Hendaknya kita harus berhati-hati Kemudian pertanyaan lagi bagaimana kalau seandainya Kita ngupil atau mengkorek-korek telinga ketika sedang berpuasa Nah kalau memang kita ngupil atau korek telinga itu tidak dalam Artinya masih di batas bagian luar Itu masih boleh Tetapi kalau ngupil atau korek telinga itu sampai masuk ke dalam Kemudian sampai lubang yang nanti tembus ke perut Maka hukumnya bisa membatalkan puasa Maka sebaiknya ketika kita sedang berpuasa Hindari ngupil atau mengkorek telinga Kalaupun mau ngupil atau korek telinga Hendaknya kita lakukan di malam hari Berikutnya bagaimana jika mencicipi makanan Sebetulnya mencicipi makanan Di siang hari bulan Ramadan ketika kita sedang berpuasa Itu hukumnya makro Artinya boleh Boleh tapi tidak baik Makanya hendaknya dihindari Tetapi jika memang mencicipi makanan Jangan sampai makanan itu ada yang rasanya masuk ke dalam perut Hanya dicicipi saja kemudian dikeluarkan lagi Dan usahakan setelah itu berkumur-kumur Tetapi kalau mencicipi makanan Kemudian terjadi suatu hal Misalkan kita terkejut Tanpa kesengajaan kita Ada rasa makanan itu yang masuk ke dalam perut Itu bisa membatalkan puasa Maka sekali lagi Hendaknya mencicipi makanan ini dihindari Ketika kita sedang berpuasa Berikutnya bagaimana jika kita menelan air liur Menelan air liur kita sendiri itu hukumnya boleh Tidak membatalkan puasa Sebab kalau menelan air liur itu bisa membatalkan puasa Maka alangkah keringnya tenggorokan kita Jadi menelan air liur itu boleh Tapi dengan syarat Syaratnya pertama air liur itu masih berada di dalam mulut kita Tapi kalau air liur itu sudah keluar dari batas bibir kita Misalkan kita bersin Atau kita terbatuk-batuk Ada air liur yang keluar sedikit melewati batas bibir Kemudian kita hisap lagi Atau kita masukkan lagi Dan kemudian kita telan Itu bisa membatalkan puasa Atau air liur yang bisa membatalkan puasa itu Adalah air liur yang bercampur dengan darah Umpamanya gusi kita berdarah Kemudian ada terasa-terasa darah itu Itu hendaknya dikeluarkan Kemudian berkumur-kumur Sampai darah itu hilang Tapi kalau seandainya darah itu masih ada Kemudian terasa Kita terasa Dan bercampur dengan air liur Kemudian air liur itu kita telan Maka hal itu bisa membatalkan puasa Berikutnya bagaimana jika ada sisa-sisa makanan Yang ada di celah-celah gigi Ya Seseorang misalkan habis sahur Dia sikat gigi Tetapi Tanpa dia sadari Ada sisa-sisa makanan Yang ada di celah-celah gigi Ketika siang hari Kemudian sisa makanan itu keluar dari celah gigi Dan terasa itu hendaknya dikeluarkan Jangan sampai ditelan Sebab kalau sengaja kita telan Itu bisa membatalkan puasa Ya Kalau makanan itu agak banyak Maka sebaiknya dikeluarkan dan berkumur-kumur Supaya tidak ada lagi sisa-sisa rasanya yang ada di mulut kita Kemudian bagaimana hukumnya merokok Ketika kita berpuasa Jelas merokok itu membatalkan puasa Karena walaupun asapnya dikeluarkan Tetapi kan rasanya kemudian tertelan Maka tidak boleh Ketika berpuasa itu merokok Hukumnya membatalkan puasa Berikutnya bagaimana jika suntik Di siang hari Ketika kita sedang berpuasa Umpamanya seseorang yang Agak terasa demam Kemudian dia sedang berpuasa Karena tidak boleh minum obat Pergi ke dokter disuntik Maka suntik ketika berpuasa itu Tidak membatalkan puasa Sebab suntik itu Tidak melalui jalan langsung menuju ke perut Tetapi melalui urat-urat yang ada di tubuh Misalkan di lengan Atau di paha Atau di tempat-tempat lain Itu hukumnya boleh Dan sah puasanya Karena tidak membatalkan Tetapi jika pasang impus Pada siang hari Bulan Ramadan ketika berpuasa itu Itu tidak boleh Karena bisa membatalkan puasa Sebab impus itu kan Ada zat-zat makanan Dan seseorang yang di impus itu Otomatis badannya itu Ya akan Ada tenaganya Ya seperti makanan Maka tidak boleh Pasang impus Ketika sedang berpuasa Kalau harus dipasang impus Maka puasanya batal Berikutnya bagaimana jika menangis Pada bulan Ramadan Siang hari Sedang berpuasa Menangis tidak membatalkan puasa Mengapa demikian? Karena Mata itu bukan lubang yang Tembus ke perut Ya Kecuali kalau menangis Air matanya itu masuk ke mulut Kemudian Ditelan Berarti yang membuat batal itu Menelan air mata itu Bukan menangisnya Kalau menangis Tidak membatalkan puasa Kemudian Pada siang hari Bulan Ramadan Saat berpuasa Ya hindari Buang angin Atau Kentut Di dalam air Misalkan Seseorang Mandi di kolam Atau di laut Itu kalau memang terasa Mau buang angin Atau mau gentut Hendaknya dia keluar dulu Ke tepi Ya Jangan Ketika berada di dalam Ya Dia sengaja mengeluarkan Angin itu Karena Kalau angin itu keluar Dari kemaluan belakang Itu setelah Keluar Maka dia akan menyedot air Itulah yang bisa Membatalkan puasa Kecuali Kalau dia Tengah berada di dalam air Dia tidak kuat menahan Untuk menuju ke tepi Ya Dia sudah berhati-hati Tapi juga Angin itu tetap keluar Maka Itu dimaafkan Dan tidak membatalkan Puasa Kemudian juga Pada Saat kita sedang berpuasa Jangan sekali-kali Memasukkan air Kedalam kemaluan kita Ya Karena itu bisa Membatalkan puasa Makanya Ketika kita Habis buang air besar Ketika kita Kita cebok Atau istinjak Jangan sampai Kita memasukkan Jari-jari kita Kedalam Lubang kemaluan belakang Kalau kita mau cebok Hendaknya berhati-hati Cukup diusap-usap saja Jangan sampai Dikorek-korek Sehingga Masuk Jari-jari kita Kedalam kemaluan Itu bisa Membatalkan puasa Ya Termasuk juga Ketika Ya Seseorang Buang air kecil Itu ceboknya Hendaknya Berhati-hati Berikutnya Yang membatalkan puasa Yang nomor tiga Adalah Muntah Dengan Sengaja Makanya Kalau seseorang Muntah Dengan sengaja Itu membatalkan puasa Tetapi Kalau muntah Itu tidak Disengaja Itu tidak Membatalkan puasa Oleh karena itu Seseorang yang muntah Tidak disengaja Itu cepat Berkumur-kumur Supaya Ya Rasa Makanan yang ada Di mulut itu Hilang Dan dia Meneruskan puasanya Karena puasanya Sah dan tidak Batal Makanya Ketika bulan puasa Terasa ingin Muntah Jangan Sengaja kita Mencari Bau-bau Yang dapat Memicu Terjadinya muntah Kalau seandainya Kita sengaja Mencari Bau-bau Supaya Memicu Terjadinya muntah Itu termasuk Muntah Yang disengaja Kemudian Yang keempat Yang membatalkan puasa Itu adalah Bersetubuh Atau bersenggama Ya Hubungan sah Suami-istri Di siang hari Bulan Ramadan Ketika sedang berpuasa Melakukan persetubuhan Ya Itu Membatalkan puasa Padahal itu sah Suami-istri Ya Bersetubuh Yang sah Tapi tetap Membatalkan puasa Apalagi yang Bersetubuh Karena berzina Na'udzubillah Itu jelas-jelas Membatalkan puasa Dan ini Hukumannya berat Bagi yang bersetubuh Ya Suami-istri Di siang hari Bersetubuh Selain Batal puasanya Itu ada Hukuman lain Sebagai Apa Kafarot Atau sebagai Tebusan Nah Kemudian Yang membatalkan puasa Berikutnya Adalah Istimna Istimna Itu Sengaja Mengeluarkan Air mani Apakah itu Dengan melihat Sesuatu Yang bisa Menimbulkan Napsu Atau Dengan cara Apapun Ya Yang dilakukan Dengan sengaja Untuk mengeluarkan Mani Maka Membatalkan Puasa Tetapi Kalau keluar Mani itu Karena Tidur Seseorang Tidur Di siang hari Kemudian Dia bermimpi Dan Mengeluarkan Mani Itu Tidak Membatalkan Puasa Kemudian Yang berikutnya Yang membatalkan Puasa adalah Haid dan Nifas Bagi Perempuan Seseorang Yang sedang Puasa Tiba-tiba Di siang hari Mungkin di sore hari Keluarlah Darah haid Atau nifas Itu Membatalkan Puasa Kemudian Yang berikutnya Yang membatalkan Puasa adalah Hilang akal Hilang akal Ini ada Tiga sebab Yaitu Gila Kemudian Pengsan Dan Tidur Sedangkan Hilang akal Yang Membatalkan Puasa Adalah Gila Jadi Seseorang Yang puasa Di siang hari Tiba-tiba Dia gila Walaupun Hanya sebentar Itu Bisa Membatalkan Puasa Kalau Pingsan bagaimana Kalau Pingsan itu Tidak Membatalkan Puasa Tidak Sampai maghrib, nah itu membatalkan puasa. Tetapi kalau pingsannya hanya sebentar, itu tidak membatalkan puasa. Demikian juga ketika seseorang tidur, itu tidak membatalkan puasa. Berikutnya yang membatalkan puasa adalah murtad na'udzubillah. Murtad itu keluar dari agama Islam atau meyakini sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Sehingga bisa menggugurkan imannya. Na'udzubillah itu jelas membatalkan puasa. Inilah beberapa hal yang tercantum dalam fikih mazhab imam syafi'i. Hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu makan dan minum dengan sengaja. Masuknya sesuatu dari lubang, yaitu mulut, telinga, hidung, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Muntah dengan sengaja, bersetubuh, kemudian mengeluarkan mani dengan sengaja, haid dan nifas, hilang akal dan murtad. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga diri dari sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita. Sehingga puasa kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.